sekarang kita lanjutkan proyek kita buka file dari proyek terdahulu saya membuka scale.xcf ini adalah file proyek kita pertama kali terlihat disini ada boundary pada layer kita pilih view saw layer boundary agar kita tidak terlalu tengganggu dengan boundary tersebut berikutnya kita akan membuka suatu file saya akan memilih file oke saya pilih file flower2.jpg seperti biasa bahwa ketika kita membuka file baru maka file tersebut berada di belakang canvas kita yang aktif oleh karena itu tekan alt dan tap kemudian kita pilih flower2.jpg maksimalkan tampilannya kemudian kita uncheck saw layer boundary kita akan memilih bunga ini keluarkan panel the game ada berbagai cara yang dapat kita lakukan untuk memilih bunga ini tapi untuk tujuan latihan kita kali ini mungkin saya akan menggunakan color region saya klik color region disini kita akan memilih thresholdnya mungkin saya coba sekitar 35 untuk bereksperimen awal coba saya klik satu kali pada bunga ini kelihatan memang sudah terpilih sebagian gunakan shift untuk menambahkan seleksi sehingga muncul tanda plus pada icon kita klik pada warna yang lain terus tekan sambil menekan shift kita mencoba menambahkan seleksi pada bunga tersebut oke kelihatannya pada bunga ini saya sudah mendapatkan seleksinya tetapi kita mempunyai problem yaitu di luar pun terseleksi karena kemungkinan besar saya menseleksi warna putih ini dan pada bagian luar ini terdapat warna putih juga untuk itu kita dapat membuang seleksi yang lain itu dengan menggunakan panel the game kita gunakan disini ada lasso tool gunakan minus atau tekan tanda control untuk menghilangkan seleksi yang lain saya coba buat seperti ini saja biar cepat kemudian saya coba lingkari pada objek seleksi yang tidak kita inginkan seperti itu hilang kemudian ini pun demikian saya coba buang demikian atau mungkin pada bagian ini kita lihat mempunyai kelebihan seleksi cara yang sama dapat kita lakukan tekan control pada keyboard sampai muncul tanda minus klik dan drag untuk melingkari pada bagian yang lebih ini seperti itu sampai seleksinya hilang ataupun sama dengan bagian ini oke kelihatannya sudah cukup seperti ini mungkin seleksi select color region tadi tidak terlalu tepat untuk gambar ini tapi demi tujuan latihan saya akan tunjukkan bagaimana kita menggunakan select color kemudian juga saya menunjukkan bagaimana kita mengurangi hasil seleksi lalu kita akan meng-copy bidang gambar ini pada canvas kita tetapi terlebih dahulu saya akan tunjukkan sesuatu yaitu select disini kita pilih shrink shrink disini adalah membuat seleksi kita mengecil ke dalam kita bisa menggunakan angka 2 atau 3 atau 1 tergantung dari besarnya image kita saya mungkin disini menggunakan 2 klik ok perhatikan pada pinggiran dari seleksi tersebut kelihatan dia sudah lebih masuk atau lebih kecil dari objek bunga tersebut sengaja saya lakukan demikian karena saya tidak ingin mendapatkan warna-warna di luar gambar bunga tersebut lalu yang akan saya lakukan kemudian adalah pilih select dan disini saya pilih feather feather disini adalah membuat tepian kita menjadi halus atau tidak tidak tajam saya bisa menggunakan feather disini mungkin saya gunakan angka yang sama sekitar 2 saya klik ok selanjutnya saya akan edit copy kemudian tekan alt dan tab kita membuka gambar kita scale.xcf lalu kita pilih edit dan paste gambar kita sudah muncul tetapi pada floating selection kalau kita melihat pada layer kelihatannya belum dibuka dialog pilih create new dog layer pada layer kita lihat disini masih pada floating selection create new atau cara yang lain yang akan saya gunakan adalah dengan klik kanan lalu pilih layer dan pilih new layer kita sekarang mendapatkan bunga kita sudah berada pada layer yang baru selanjutnya saya akan memperkecil gambar tersebut dengan menggunakan shortcut pada keyboard yaitu shift dan T kemudian saya kecilkan drag kecilkan seperti ini tekan enter untuk konfirmasi lalu saya akan merotate atau memutar bunga saya ini gunakan shortcut pada keyboard yaitu shift dan R saya coba rotate atau putar seperti ini tekan enter kemudian saya akan memindahkan bunga ini dengan menekan M atau moving tool seperti itu jika terasa masih kurang kita dapat melakukan edit kembali yaitu dengan shift T atau shift R dan M untuk move tool shift T untuk transformasi shift R untuk rotasi dan seterusnya terima kasih Terima kasih.